Jajaran Komisi ADPRD Provinsi DKI Jakarta bidang pemerintahan melaksanakan kunjungan kerja Kelingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Molenakim didampingi Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Juwaini menerima langsung kunjungan Komisi ADPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiono dan jajaran di Ruang Bahari Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Rabu 15 Mei 2024 Agenda kunjungan kerja kali ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi mengenai berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah seperti halnya penanganan banjir, stunting, kemacetan, sampah, fasus-fasum, krisis air bersih, dan lainnya Alhamdulillah baru saja kita berdiskusi dengan Komisi ADPRD Provinsi DKI Jakarta Sejumlah saran yang diberikan akan menjadi bahan masukan bagi kami dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Tutur Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Molenakim Pada pertemuan tersebut, Ali memaparkan mengenai pelayanan publik, penanganan stunting, capaian pembangunan Jakarta Utara Proses penagihan kewajiban fasus-fasum, rencana pembangunan kantor camat dan lurah Isu strategis daerah serta kegiatan prioritas Seperti pembangunan tanggul pengaman NCICD Pembangunan turap kali cakung lama pegang saat 2 Perbaikan jalan di sepanjang jalan akses Marunda Dan deklarasi open defication free atau ADF 31 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Sementara itu, Ketua Komisi ADPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiono Menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi Kepada Wali Kota-Kota Administrasi Jakarta Utara dan jajaran Yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kita harap kinerja ini akan semakin membaik dan lebih optimal Pesannya, temeliputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan